5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan adik-adik semuanya yang duduk di kelas 2 Kita belajar di tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang kedua Kita langsung saja belajar bersama-sama Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah adik-adik jika kalian pergi ke pantai mungkin kalian akan melihat seperti ini Ini adalah istana pasir Nah istana pasir ini dibuat dari pasir pantai Biasanya kalau anak-anak pergi ke pantai mereka suka bermain pasir Benny ingin bermain pasir Ia akan membuat istana pasir Istana pasir Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air Istana pasir biasanya dibuat di pantai Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju Ada dua jenis istana pasir Pertama, kas istana pasir Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya Kedua, tetes istana pasir Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya Dan menciptakan menara gumpalat pasir Nah kalau di Indonesia sendiri kita membuat istana pasir ini dengan pasir Tapi kalau di luar negeri yang negaranya ada musim salju Mereka bisa membuat istananya dengan salju Tapi ingat adik-adik kita tidak bisa masuk ke dalamnya Nah jenis istana pasir sendiri ada dua Yaitu istana kas dan istana tetes Kalau istana kas itu biasanya terdiri dari beberapa jenis menara Atau satu menara di atasnya Sedangkan untuk istana pasir tetes itu adalah pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya Sehingga menciptakan suatu menara Buatlah lima pertanyaan tentang teks bacaan di atas tadi adik-adik Nah kita bisa membuat pertanyaan dari teks bacaan ini Coba adik-adik buat Mungkin Kak Citra beri contoh dulu Apa itu istana pasir? Apa bahan utama yang digunakan untuk membuat istana pasir? Ada berapa jenis istana pasir? Apa yang digunakan anak-anak untuk membangun istana pasir? Nah itu tadi adalah contoh kalimat tanya atau pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan Yang pertama, apa bahan utama membuat istana pasir? Ya bahan utamanya adalah pasir dan air Di mana istana pasir dibuat? Ya di tepi pantai Siapa yang suka membuat istana pasir? Jawabnya adalah anak-anak Apa bentuk istana pasir khas? Ya bentuknya dari beberapa menara atau satu menara di atasnya Bagaimana cara membuat istana pasir dari tetes ini ya Yang khas tetesnya adalah Bagaimana adik-adik? Ya dengan meneteskan pasir yang basah di atas pasir basah lainnya Sehingga membentuk suatu menara yang berupa gumpalan Anak-anak kita hentikan dulu kegiatan bermainnya Nanti bisa disambung lagi Sekarang kita akan melakukan pengamatan Tentang benda yang ada di pantai Dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir Kata bu guru Iya bu jawab anak-anak Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir Yang pertama adalah air Nah kita akan belajar apa sih ciri-ciri air Coba adik-adik sebutkan ciri-ciri air Bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya Ya itu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya Kalau air ini tidak berwarna ya Lalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah Lalu ini termasuk dalam benda cair Air ini termasuk dalam benda cair Itu yang bisa kita amati Benda yang berikutnya yang kita amati adalah pasir Nah pasir ini dari butiran-butiran ya adik-adik ya Nah pasir ini bukan benda cair Walaupun bisa dicetak dengan cetakan ya Biasanya kalau kalian bermain Nah pasir ini termasuk benda padat Karena yang kita lihat adalah butiran-butirannya Nah kalian bisa sebutkan Pasir ini berwarna coklat Bentuknya tetap Lalu termasuk benda padat Itu adalah ciri-ciri pasir Benda yang kita amati berikutnya adalah ember Nah dari ember ini kalian bisa sebutkan ciri-cirinya Berwarna biru Maaf ya Berwarna biru mungkin punya kalian berwarna hijau Berbentuk seperti tabung Digunakan untuk tempat air Nah itu adalah ciri-ciri ember Nah ember ini termasuk benda padat Benda berikutnya adalah skop Nah adik-adik pasti pernah lihat skop ini ya Ada yang besar Ada yang kecil Nah ada yang terbuat dari plastik Ada juga yang terbuat dari besi dan kayu Nah adik-adik bisa sebutkan Terbuat dari plastik Besi atau kayu Lalu gunanya untuk mengambil tanah Atau mengambil pasir Ada pegangannya Itu adalah ciri-ciri skop Nah skop ini juga termasuk dalam benda padat Berikutnya yang kita amati dari benda-benda di pantai adalah kerang Nah ini adalah kulit kerang adik-adik Apakah kalian pernah melihatnya secara langsung? Nah kulit kerang ini termasuk kulit kerang yang keras ya Nah kulit kerang ini bentuknya bermacam-macam Ada yang seperti kipas ya Ada yang nanti bentuknya bulat Nah kerang ini sangat keras dan termasuk dalam benda padatnya Kulit kerang ini termasuk dalam benda padat Nah itu tadi yang bisa kita amati dari benda-benda yang ada di pantai Berdasarkan pengamatanmu Kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap Berikan tanda centang untuk benda yang tetap Nah yang pertama adalah pasir Pasir ini adalah benda tetap Lalu yang kedua adalah ember Ember juga benda tetap Berikutnya adalah skop Skop juga benda tetap Lalu disini ada hewan ya adik-adik ya Ini kelihatannya mainan yang berbentuk hewan itu Cetakan itu ya Nah itu juga benda tetap Berikutnya adalah cetakannya Cetakan kalau kalian bermain pasir Ini juga termasuk benda yang tetap dan tidak berubah Selanjutnya adalah air Air itu benda tidak tetap Maka tidak kita centang Ada kerang Kerang juga termasuk benda tetap Lalu ada minyak adik-adik disitu Minyak bukan benda tetap Atau benda yang tidak tetap bentuknya Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan Apalagi di tempat umum Buanglah sampah di tempat sampah Maaf Benny tetapi ini bukan sampah kami Kata Dayu dan Lani Benarkah itu Dayu Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny Selain itu apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum terutama di pantai? Tanya Bu Guru Benny menjawab Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa Bu Kata Benny Lalu Dayu bertanya Kalau aturan di rumah bagaimana Bu? Nah disini Bu Guru menjawab Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah Dimanapun kita berada Sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah Bagaimana kalau kita praktekkan Membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah Setelah selesai Kita akan bermain Dumba Serigala Jelas Bu Guru Lalu anak-anak semuanya berteriak Horey Akhirnya mereka membersihkan pantai dari sampah Nah dari percakapan ini adik-adik Kita tahu bahwa kita itu harus menjaga kebersihan Dimanapun kita berada Saat kita membuang sampah Hendaknya kita buang di tong sampah Bukan kita buang sembarangan Itu bisa menyebabkan banjir Lalu selokan tersumbat Bisa menjadi sarang penyakit Adik-adik jangan sampai buang sampah sembarangan Di tempat umum juga terdapat aturan Kita harus menaati peraturan yang berlaku Di tempat wisata juga ada aturannya adik-adik Aturan di tempat wisata itu bermanfaat Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung Jadi aturan itu bermanfaat sekali adik-adik Contoh aturan yang terdapat di tempat wisata Yang pertama Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan Atau tidak boleh mencorat-coret fasilitas tempat sampah Menjaga barang pribadi yang kita bawa saat berwisata Mengantri saat membeli tiket atau karcis adik-adik Itu salah satu aturan juga Tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan Jika di kebun binatang Dilarang memberi makan hewan Dan dilarang meloncat pagar pembatas Jika di pantai Kita dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai Jadi tempat wisata itu ada aturannya Dan harus kita patuhi Contohnya jika di kebun binatang Ada pagar pembatas Kita tidak boleh melompati pagar pembatas itu Karena itu akan berbahaya bagi diri kita Praktekkan juga permainan domba serigala Bersama teman sekelasmu Nah mungkin nanti adik-adik ketika masuk sekolah Kalian bisa praktekkan bermain domba serigala Bagaimana sih kak cara bermain domba serigala Yuk kita perhatikan Langkah-langkah bermain domba dan serigala Pertama kita harus melakukan Nah kak Citra jadi ingat nih masa kecil kak Citra nih Jadi kalian kak Citra dulu Lalu setelah kak Citra Ada anak yang menjadi domba Dan ada anak yang menjadi serigala Dan ada anak yang menjadi pagar Satu anak menjadi serigala Satu anak menjadi domba Dan sisanya menjadi pagar Yang menjadi pagar harus membentuk lingkaran Anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan Domba awalnya berada di tengah lingkaran Serigala harus berupaya mengejar domba Baik di dalam lingkaran maupun di luar kandang Ini bukan di dalam kandang maupun di luar kandang Atau di luar lingkaran Serigala ini harus mengejar dombanya Dan dombanya juga harus berusaha Untuk menyelamatkan diri dari serigala Nah ini adalah langkah-langkah bermain domba dan serigala Kalian bisa praktekkan ya adik-adik Nah itu tadi pembelajaran kita Di tema 2, subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini Bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya Jangan lupa untuk kalian tetap jaga kesehatan Rajin belajar dan tetap semangat Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya